Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Warga desa Tunjung Seto, Kebumen, Jawa Tengah menjadi korban pembacokan saat berkunjung ke rumah rekannya sesama guru di desa Arjo Sari, Kebumen, Jawa Tengah Sang suami Hendro Laksono tewas di tempat Sedangkan istrinya Sri Yati berhasil selamat karena langsung keluar rumah saat terjadi pembacokan Sementara kedua anak korban juga selamat karena langsung bersembunyi di kamar mandi Padahal antara pelaku yang bernama Hakim Arifin yang diketahui seorang pengangguran dan ketanggarakannya tersebut dengan korban tidak saling kenal Para korban langsung dilukai paska pamit hendak pulang ke rumahnya Laku yang terus mengamuk paska membunuh korban tidak beranjak dari ruang tamu tempat terjadi perkara tersebut Hingga akhirnya polisi datang dan melompokkan pelaku dengan menembak tangan dan perutnya dari luar kaca rumah Rumah yang didatangnya orang yang mengamuk bahwa sacang Maka dikutakan tanpa halusan yang jelas pelaku datang kemudian pelakon penyerahan Dan diperobasikan juga oleh percaya bahwa di dalam rumah itu masih ada korban yang Yang satu dipastikan meninggal kamar Di pelaku pulang pulang ada namanya korban itu dua yang masih di dalam kamar yang kondisinya tidak tahu Dan diperobasikan tersebut saya mempikirkan di presok untuk bergerak secepat dan pelakon penyerahan Jadi ketika petugas datang biar kita melakukan penyerahan Bahkan menggunakan parang ini sempat mengejaran luta Dan diperobasikan pelaku tersebut Pelaku akhirnya ditahan di Polres Kebumen untuk diproses lebih lanjut Terkait kejiwaannya polisi akan bekerjasama dengan rumah sakit Jiwa Magelang Untuk memeriksa kejiwaan pelaku Sedangkan korban tewas Hendro Laksono siang kemarin langsung dimakamkan oleh pihak orang-orang korban Dari Kebumen Jawa Tengah Wahyu Kurniawan TV One mengabarkan Membak seorang warga di kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan Korban ditembak saat memergoki dan memeriaki pelaku yang sedang melancarkan aksi kejahatannya Abdurrahman, warga kebagusan Jagakarsa Jakarta Selatan Terbaring di instalasi gawat darurat rumah sakit Fatmawati Setelah ditembak pelaku curang luar di jalan kebagusan raya Jagakarsa Jakarta Selatan Peristiwa bermula saat korban sedang melintas dengan menggunakan mobil di jalan kebagusan raya Korban yang tak sengaja melihat pelaku sedang mencongka sepeda motor Langsung meneriaki para pelaku tersebut Mendengar teriakan korban, pelaku langsung menembak korban Dan melarikan diri bersama rekannya dengan menggunakan sepeda motor Menurut keterangan saksi dirinya sempat mendengar suara tembakan satu kali Setelah itu melihat korban yang sudah tergeletak bersimbah darah di dalam mobil Raya yang kita dipercayai Setelah itu menyeramkan Amin Setelah itu menyeramkan 날 6 Avenit ya panduan panduan 30 Saat ini pihak POSEK Jagakarsa dibantu Satuan Resil Polres Metro Jakarta Selatan dengan membunuh kawanan spesialis Curamor yang meraksi dengan menggunakan senjata api tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Polres ternyata tim Love Force Sumatra Utara untuk mendalami kasus ledakan bom di poskambling desa ujung pacu kecamatan Muara 1, Lok Sumau. Dari hasil oleh TKP, menyatakan bom yang meledak adalah jenis lawu eksplosif. Di lokasi tim Love Force mengukur sejumlah serpihan yang mengenai poskambling. Ada serpihan yang sempat terbang sejarah 40 meter dari lokasi ledakan. Di reskrim Polda Aceh, Kondosko Nurkala mengatakan, bom rakitan itu terbuat dari pipa besi dengan hulu ledakannya sempat terdengar di radius 500 meter. Ledakannya juga sempat membuat poskambling rusak parah. Saat ini tim dari Polda Aceh terus memburu pelaku dengan mengantongi nama-nama tersangka. Selamat menikmati. Suami istri yang berprofil melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka perhubungan terhadap 135 anggota polisi. Sementara itu, selain terjerat kasus dugaan perhubungan, tersangka juga terjerat hutang dengan 29 juta rupiah per minggu. Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus penyipuan terhadap 135 anggota Polresta Besurabaya, Titin Suprihatin juga terliwit hutang. PNS di Polresta Besurabaya tersebut memiliki hutang 300 juta rupiah kepada sebuah perusahaan. Dari jumlah hutang tersebut, Titin harus membayar bunga 25 juta rupiah. Perihal hutang dan bunga yang tinggi itu diketahui pembantunya dari para tetangga. Namun Titin tidak pernah menceritakan hal itu kepada keluarga dan pembantu rumah tangganya. Meski terliwit hutang, Titin terkenal royal atau sering memberi uang kepada sejumlah tetangganya. Sementara itu, Polresta Besurabaya Jawa Timur hingga saat ini terus mengembangkan kasus dugaan penggelapan gaji 135 anggota polisi. Diduga selama setahun terakhir, tersangka memotong gaji dan remunerasi ratusan anggota Polri untuk kredit fiktif. Potongan tersebut tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari para korban. Dari hasil potongan itu, terkumpul dana lebih dari 3 miliar rupiah. Kasus ini mencuat setelah 8 anggota Polresta Besurabaya melaporkan Titin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan proyektil peluru yang jatuh ke dua rumah warga. Proyektil peluru tersebut menimpa atap rumah dan jendela kamar tidur. Petugas kepolisian dari sektor kebaran lama Jakarta Selatan langsung mendatangi rumah di Jalan Kemandoran 1, usai mendapatkan laporan warga. Dari lokasi ini, petugas menemukan sebuah proyektil peluru yang jatuh setelah mengenai pelafon rumah. Menurut keterangan pemilik rumah dari Yanti, saat kejadian ia sedang berada di dalam rumah bersama tiga anaknya. Saat itu, ia mendengar suara seperti batu besar jatuh ke atap rumah. Namun tidak lama berselang, Dari Yanti menemukan proyektil peluru di salah satu sudut rumah. Pak Tengok, asik-asik bunyi. Lihatnya begitu? Enggak, kayak batu besar dilimparin, Pak. Oh. Nah itu, saya pikir anak-anak ada yang ini. Limpah, ya? Pas saya lihat kok di kasir ada, itu, benda apaan itu, saya bilang gitu. Nah, ini yang ada tangan anak-anak saya. Siapa? Antui, yang perkuan. Oh, iya. Nah, ini datangannya tuh, cerpihan apa, asbest mungkin, Pak. Peristiwa serupa juga terjadi di Jalan Kemandoran, Delapan, Jakarta. Kali ini adalah sebuah rumah mewah berlantai dua yang menjadi sasaran. Akibat insiden ini, kaca kamar yang berada di lantai dua pecah dan berlubang sebesar 10 cm. Beruntung, dua orang yang berada di dalam rumah tidak terluka. Pemilik rumah Yayu, Yayu Tegang, tidak terdengar suara besar saat peluru tersebut jatuh ke dalam rumahnya. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait insiden ini. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua barang bukti proyek pil teluruh dibawa ke puslopor Mabes Polri. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Menggunakan senjata tajam di kota Sorong, Papua Barat. Bentrokan dipicu oleh rembutan lahan parkir dan sempat membuat suasana kota mencekam. Dua kelompok massa yang bertikai saling serang dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, tombak, panah, dan batu. Polisi dibantu TNI langsung mengejar warga yang terlibat bentrokan. Namun, aparat yang berusaha menghalau mundur warga justru mendapat perlawanan dari salah satu kelompok warga. Mereka melempari aparat dengan batu dan panah. Polisi pun sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan ke udara. Tiga orang terluka akibat peristiwa ini, termasuk seorang aparat TNI yang mengalami luka di bagian kepala. Peristiwa ini merupakan yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya, kedua kelompok ini sudah sempat terlibat bentrokan pada Sabtu malam, namun bisa diatasi oleh aparat keamanan. Dari Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlean, TV One, menggabarkan.